Kesudara hujan deras yang terjadi di Cilacap sore hingga malam menyebabkan tanah longsor. Dilaporkan sebuah ruang pondok pesantren rusak tertimpa material longsoran dan jalan desa tertutup total. Tebing sekitar 10 meter di desa Tambak, Sari Kecamatan Wanaraja, Cilacap ini longsor setelah terjadi hujan deras. Akibat musibah ini, sebuah ruang asrama pondok pesantren nurusolihin milik Yayasan Andor yang ada di samping tebing pun tertimpa material longsoran hingga rata dengan tanah. Sejumlah petugas BPPD, TNI, Polisi, dan Relawan bahu-membahu untuk membersihkan material yang juga memasuki ruangan lainnya. Di titik lain, longsor juga menyebabkan akses jalan desa tertutup total. Sehingga aktivitas warga dari dua dusun yang ada di desa Tambak, Sari menjadi terhambat. Sejumlah warga setempat terpaksa harus melakukan upaya penyingkiran pohon dan tanah secara manual atau dengan alat seadanya. Hal ini agar akses jalan bisa digunakan kembali, baik berjalan kaki maupun para pengendara. Untuk sementara, dari semalam kita juga menghubungi Babinsa Desa Tambak, Sari juga saya sampaikan ke Dantan Limas beserta Limas yang lain supaya untuk dievakuasi longsor-longsor yang terjadi. Menurut pihak desa, hujan res yang turun di wilayahnya telah mengakibatkan sejumlah titik terjadi longsor. Namun demikian, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah ini. Resono, KompasTV, Cilacap